Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan bagaimana cara mengontrol kamera ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan ini berbagai view ya. Contohnya, kita klik Y atau X gitu ya. Ini adalah tampilan ortografik sehingga kita bisa mengedit tampilan kameranya. Kita geser ke atas, ke bawah. Kemudian juga bisa melihat tampak atas ya. Tampak atas, misalnya pengen lurus saja. Seperti ini. Kemudian rotasinya kita atur. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, ketinggiannya kira-kira pas apa tidak kita atur. Jika ingin tampilannya seperti ini, ke arah sini bisa. Nanti tinggal dirotasi ke atas. Ini untuk mungkin saja high level ya. Kemudian di sini kalau kita ingin melihat hasilnya, view, kamera, kemudian aktif kamera. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengatur lagi. Selain syaratnya ini terseleksi ya. Dengan tanda warna kuning di sampingnya. Atau misalnya belum berhasil menyeleksi kamera. Kita bisa klik saja kameranya di sini. Klik kameranya. Kemudian kita bisa melihat. Kita bisa seleksi dulu. Kemudian pilih view. Kemudian kamera. Kemudian aktif kamera. Nah, ini tandanya warna kuning. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengatur. Mengatur ini untuk posisi X dan Y-nya. Lokasinya. Ini naik turunnya. Kemudian di sini ada rotation-nya. Rotasi mengangguk-ngangguk itu ya. Kemudian ini untuk rotasi ke kanan dan kiri. Kemudian sebelah sini, noleh kanan, noleh kiri. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini saya pilih kita undo. Nah, di sini. Sehingga sangat mudah sekali. Skill-nya biar satu saja. Ini juga bisa delta-nya ini. Ingin melihat ke bawah, berarti tinggal dipilih rotation. Oke ya, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan cara kontrol kamera yang standar, yang dasar. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.